Berita Hari Ini Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten, mulai melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan, berikut pegawai rumah sakit umum. Sejauh ini, belum ada penolakan dari tenaga kesehatan yang tidak mau menerima vaksin COVID-19. Hanya saja ada sejumlah tenaga kesehatan yang tidak divaksin karena tergendala peraturan KMEN. Tenang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita menyiapkan dokter spesialis penyakit dalam dan juga penyakit jantung ya untuk kipi itu dan kita tetap punya tim kipi, kita juga menyiapkan lini ICU, kalau ada karewan yang ada kejadian yang perlu dimonitor lebih intens lagi, semoga tidak dipakai. Dok, tangan kiri dok. Oh gini. Oh gini. Sudah. Sudah. Ya berarti, kipis secara terjatuh. Kita coba pakai yang beli. Kipis secara kami. Kita lakukan, yaitu misi infeksi pertama yang secara inofensif. Tanti-tanti. 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 Tidak. 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 Temu-tidak. Tidak. 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 Terima kasih. Sasarannya semua ada 11.113 tenaga kesehatan, yaitu untuk petugas-petugas yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan juga seluruh rumah sakit di Kota Tanggera. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita bisa menuntaskan dan kita menunggu arahan lebih lanjut untuk pelaksanaan tindak lanjutnya. Saya menghimbau salah satu persalatan yang bisa divaksin, tensinya itu harus di bawah 140 per 90, di bawah 90 ya. Artinya masyarakat, terutama teman-teman tenaga kesehatan harus biasakan pola hidup sehat dan tentunya kurang, hindari stres gitu ya, hindari stres. Dan cukup istirahat, ya mudah-mudahan ketika divaksin bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih telah menonton!